Halo semua, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai thiazid versus furosemid sebagai anti-hipertensi. Nah, kan seringkali kita itu bingung kapan kita menggunakan thiazid, kapan kita menggunakan furosemid untuk terapi anti-hipertensi. Nah, disini kita akan belajar mengenai itu ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi disini saya sudah membuatkan sebuah tabel yang berisi mengenai perbandingan dari thiazid dan furosemid sebagai anti-hipertensi. Kita bahas dulu mulai dari yang golongan thiazid. Contoh obat golongan thiazid adalah hidroklorothiazid atau HCT. Nah, dia ini diuretik, tapi dia itu bukan loop diuretik. Jadi dia tidak bisa membuang cairan sebanyak yang loop diuretik. Nah, oleh karena itu golongan thiazid ini sering digunakan pada pasien hipertensi yang mild dan moderate atau yang tidak terlalu parah, yang masih ringan dan sedang. Selain itu, thiazid juga digunakan pada kondisi kardiak pasien yang normal dan juga fungsi renal yang normal. Kemudian untuk golongan furosemid, contohnya ya furosemid, itu tergolong sebagai loop diuretik. Dia bekerja di loop of Henle, mencegah retensi natrium, sehingga cairan yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada golongan thiazid. Oleh karena itu, furosemid digunakan pada pasien-pasien dengan hipertensi berat atau severe. Selain itu, furosemid juga digunakan pada kasus apabila pasien itu mendapatkan beberapa obat yang meretensi natrium. Selain itu, furosemid juga digunakan pada kondisi ginjal pasien yang tidak terlalu baik, yaitu GFR kurang dari 30-40. Nah, ini kemungkinan dikarenakan oleh pada pasien-pasien gagal ginjal kan bisa terjadi di surya atau sampai tidak keluar urin sama sekali. Furosemid mungkin digunakan untuk membantu pengeluaran urin tersebut ya. Kan urin harus dikeluarkan, nggak baik kalau ditahan. Nah, penjelasan saya yang ini apabila ada komentar monggo di kolom komen karena saya juga masih tidak yakin dengan jawaban ini. Tapi nggak apa-apa, kita kan diskusi aja ya. Jadi saling sharing. Kemudian yang terakhir, furosemid ini digunakan pada pasien-pasien dengan gagal jantung. Nah, pada kondisi gagal jantung kan ada remodeling jantung. Jadi otot jantungnya sudah melar, dia tidak bisa memompa darah dengan efektif. Ujung-ujungnya menggunakan furosemid. Karena furosemid juga membantu mengeluarkan cairan tubuh dari pasien itu sehingga kerja jantungnya tidak ngoyo. Selain itu juga pada pasien-pasien gagal jantung umumnya sesak ya. Karena ada backflow ke paru sehingga cairannya itu dikeluarkan dengan bantuan furosemid agar pasien tidak sesak. Nah, sekian dulu video kali ini. Apabila ada masukan kritik saran monggo di kolom komen, mari kita diskusi bersama ya. Saya juga mungkin ada kesalahan dalam penjelasan. Nggak apa-apa, monggo di komen saja. Jangan lupa di-share kalau misalnya video ini bermanfaat bagi kalian dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian juga nggak bingung lagi kapan sih pilih tiazid, kapan sih pilih furosemid. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa.